Ratusan siswa baru Sekolah Meningah Pertama Negeri 1 Palangkaraya antusias masuk sekolah. Walaupun masih mengenakan seragam sekolah dasar, mereka sudah resmi menjadi pelajar SMPN 1. Kepala Sekolah Meningah Pertama Negeri 1 Palangkaraya, Erdi Ningsih menjelaskan, pihaknya menerapkan 100% pembelajaran tatap muka, namun tetap mengetatkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Selain itu, sebagian besar siswa sudah mengikuti vaksinasi. Untuk SMP Negeri 1 Palangkaraya, hari ini hari kedua MPLS kelas 7, mulai masuk sekolah, dan 100% sekarang di SMP Negeri 1 Palangkaraya tatap muka. Kelas 7, ini sebagian besar sudah ada yang untuk vaksinasi, karena nanti akan kita sosialisasikan kembali untuk kelas 7, dan apabila yang belum kita untuk mengarahkan untuk vaksinasi. Teddy Alkiandra, salah satu siswa baru yang sudah mengikuti vaksinasi dosis 2, mengaku sedikit khawatir karena ada kenaikan kasus COVID-19 di Palangkaraya. Tetapi ia yakin apabila taat prokes bisa terhindar dari COVID-19. Agak khawatir juga, tapi siap sekarang naik, dikhawatir. Tapi tetap mencuri protokol kesehatan. Raya siswa sudah dosis kedua, dan juga juga di vaksin, dan juga mematih protokol kesehatan. Tahun ajaran 2022, SMPN 1 menerima 279 siswa baru, dan mereka akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Dede Septajaya, melaporkan.